Apakah di Bawaboy The Movie 3 nanti Bawaboy menciptakan Fusion terbaru atau mendapatkan kekuatan baru? Nah, jadi ada kemungkinan di Bawaboy The Movie 3 nanti Bawaboy itu akan menciptakan Fusion terbaru. Apalagi kalau lawannya itu sangat tangguh dan kuat. Nah, jadi Bawaboy itu harus melakukan Fusion untuk bertarung dengan lawannya. Dan masih banyak kuasa elemental yang belum melakukan Fusion. Sampai sekarang, Bawaboy itu baru menciptakan 4 elemental Fusion. Yang pertama Fusion Frostfire, yang kedua Fusion Glacier, dan yang ketiga Fusion Bawaboy Supra, dan yang keempat Fusion Bawaboy Sorry. Dan masih banyak lagi elemental Fusion yang harus diciptakan oleh Bawaboy. Dan contohnya saja, Bawaboy Toppan itu belum Fusion sampai sekarang. Nah, jadi kalau menurut saya, kalau Bawaboy Toppan itu Fusion sama Bawaboy Halilintad, maka akan menjadi badai petir. Nah, jadi banyak sekali Fusion yang belum dilakukan oleh Bawaboy. Dan yang akan pasti terjadi di Bawaboy The Movie 3 nanti adalah Fusion terbarunya Bawaboy. Nah, kalau untuk kekuatan baru Bawaboy atau elemental terbaru Bawaboy, sepertinya Bawaboy itu tidak akan mendapatkan lagi kuasa elemental terbaru. Nah, tidak akan ada yang namanya kuasa elemental ke-8. Karena waktu itu, Nizam Razak pernah berkata bahwa kuasa Bawaboy itu hanya memiliki 7 kuasa elemental saja. Nah, jadi tidak akan bertambah. Nah, mungkin yang akan bertambah adalah Fusion Bawaboy. Nah, kalau itu pasti akan bertambah. Kalau untuk kekuatan, kalau untuk elemental terbaru Bawaboy itu tidak akan bertambah. Nah, jadi bagaimana menurut kalian apa yang akan terjadi di Bawaboy The Movie 3 nanti? Nah, jadi video ini hanyalah video singkat. Hanya satu pembahasan saja. Nah, jadi kalau kalian punya teori lainnya atau pertanyaan lainnya, boleh share di kolom komentar. Oke, kalau begitu saya akhiri video ini dengan selesai. Terima kasih telah menonton!